Waktunya kita bikin yang segar-segar, kita bikin sebelah sayap ayam yuk Kita rebus dulu air, terus kita rebus kerupuk Aku pakai kerupuknya berbagai macam jenis nih Kemudian kita rebusnya setengah mateng aja Kalau udah setengah mateng kayak gini, kita angkatin dulu Kita tiriskan, pisahin dulu, kita matiin kompornya Lalu kita tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah dan kencur Aku pakai bumbunya kebanyakan supaya rasanya mantep Bumbunya udah wangi, udah mateng, kita masukkan air Aku pakai 1 liter air, cuma sebenarnya ini banyaknya disesuaikan aja Dengan sebanyak mana kita pakai kerupuknya nanti Masukkan sayap ayam yang sudah dibersihkan Tadi beli setengah kilo sayap ayam, harganya masih Rp19.000, setengah kilonya Masih mahal ya Ini kita masak sampai dia lembut Sembari menunggu lembut, kita siapkan daun bawang dan sayur sawi untuk campuran sebelahnya Sebagian orang jadikan daun bawang itu taburan di atas sebelah setelah mau disajikan nanti Tapi kalau aku nanti, aku masukkan langsung ya sewaktu masak sayur Jadi kita barengan masuknya sama si sayur Ini sayurnya aku pakai sayur sawi bakso seperti biasa Kita potong-potong aja kayak gini Kalau ada pakcoy, bisa pakai pakcoy Ini kita pisahkan dulu Nanti kalau misalnya sayap ayamnya udah lembut Baru kita masukkan sayur-sayurannya Karena ini kan masaknya nggak lama tuh Oke, kita siapkan juga telurnya Aku pakai 2 buah telur ayam Kita kocok-kocok lepas dulu Ini nanti yang bikin kuahnya itu kental Oke, kita masukkan garam penyedap dan gula secukupnya Ke air yang sudah kita masak tadi Campur rata koreksi rasa Kalau misalnya dikira udah pas, bisa kita masukkan kerupuk yang udah kita masak setengah matang tadi Ini udah agak nempel, nanti kita bisa pisah-pisahin sambil dimasak kayak gini ya Nah tuh, supaya dia pisah-pisah Nanti kalau tetap nempel kayak gitu, bumbunya kurang nyerap tuh Ini tadi kerupuknya sengaja Aku pilih yang macam-macam bentuknya Supaya nanti tampilannya cakep Ini kita tinggalin dulu Kita ambil telur Kita masukkan telur yang udah kita campur tadi Aduk rata Nah ini udah kelihatan kan Kuahnya udah makin mengental Ayamnya kayaknya udah lembut juga Kita masukkan bahan-bahan selanjutnya Ini udah mendidihkan Kita masukkan sayur-sayurannya tadi Ini masaknya nggak lama Kita masukkan dulu semuanya Terus kita tinggal rendamin sebentar aja Tuh, tinggal dicampur kayak itu aja Kalau misalnya pakai pakcoy juga nggak perlu lama Tapi itu tergantung juga ya Kalau misalnya suka yang lembut Ya bisa masaknya agak lamaan Tapi kalau aku lebih suka dia tuh nggak terlalu lembut Masih ada crispy-crispinya Crunchy-crunchy Nah ini udah bisa diangkat nih menurutku sebenarnya Tapi tunggu sebentar deh Kita aduk dulu Oke ini udah bisa kita matiin kompornya Udah mateng sempurna Tinggal kita pindahkan ke dalam piring Ini dia hasil kresik kita hari ini Seblak sayap ayam Wah enak banget dinikmati bersama keluarga Rasanya pedas mantap Bismillahirrohmanirrohim Hmm, nggak salah nih bikin seblak sore-sore Makasih banyak ya sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa